Intro Kembali lagi di channel Cikgu Kampo Jangan lupa subscribe channel ini Untuk selalu mendukung channel ini Yang menjadi channel yang produktif dan positif Dapatkan bahwa Banyak Anak-anak Indonesia Yang berada di Malaysia Mereka berada di perkeburan sawit Mereka ikut Dengan orang tua mereka Yang merupakan Petani migran Indonesia Mereka kesulitan Untuk mendapatkan pendidikan Karena mereka Mengikuti orang tua Oleh karena itu Kenausuran pendidikan Dan kebudayaan Menguat sekolah Indonesia di luar dunia yaitu di Malaysia Pada tahun ini Tepatipur melakukan rekrutmen untuk penyaga pengajar di sekolah Indonesia berada di Malaysia Pada informasinya adalah Guru kelas IPA IPS Matematika Bahasa Indonesia PJUK PPKM Seni Budaya Agama Islam Agama Kristian Dan Agama Prosket Sesta Bersyaratan umum Untuk mengekuti reformen ini Yang pertama adalah Orang negara Indonesia Yang kedua Bukan aparatur siper Yang ketiga Usia maksimal 40 tahun Yang kelima sehat, jasmani, dan rohani Ada pun bahagian seleksi Yang pertama seleksi anisasi Yang kedua Career teaching Yang ketiga University Group discussion Dan wawancara Untuk pendaftaran Yang pertama bapak dan ibu lakukan adalah Mengunjungi laman resmi Kemendikbud Untuk pendaftaran CLC Angkatan 11 Tahun 2020 Atau bapak dan ibu Bisa mengunjungi shortlink Pada Deskripsi video Di bawah ini Sudah ada Shortlink pendaftaran tersebut Bapak dan ibu Bisa langsung Pergi ke Deskripsi video Untuk mengklik Pendaftaran Selanjutnya Setelah bapak dan ibu Mengklik pendaftaran Maka akan muncul Kolom Pendaftaran Pada kolom pendaftaran Bapak dan ibu Isi nama Depan Nama belakang Alaman email Password Dan ulangi password Setelah itu Klik Lanjut Mendaftar Selanjutnya Setelah bapak ibu Klik Lanjut Mendaftar Bapak dan ibu Wajib mengisi Info Pribadi Berisi Dengan Gelar Tempat tanggal Lahir Dan Nek Kemudian Bapak dan ibu Konfirmasi Selesai Pendaftaran Maka Bapak dan ibu Telah muncul Tempat login Pada saat login Bapak dan ibu Memasukkan email Waktu bapak dan ibu Pendaftaran Tadi Begitu juga password Password yang digunakan Adalah password Ketika bapak dan ibu Melakukan Pendaftaran Selanjutnya Lengkapi data Dan dokumen Pelengkap Seperti Data pendidikan Data pekerjaan Data keluarga Dan sebagainya Kelengkapan dokumen Seperti dokumen Keterdukan Dokumen pendidikan Dan dokumen Lain-lainnya Setelah Bapak dan ibu Melakukan Validasi data Dan dokumen Setelah Bapak Klik Lanjutkan Validasi Maka Tahap selanjutnya Adalah Pengunggahan Dokumen Setelah Bapak dan ibu Melakukan Pengunggahan dokumen Dan telah Validasi Maka Proses Pendaftaran Telah selesai Silahkan Tunggu Hasil Seleksi Administrasi Diumumkan Pada halaman ini Jangan lupa Subscribe Pada channel ini Untuk mendukung Channel ini Memberi Informasi Yang Up to date Dan Dan Ken Pengunggahan Terima kasih.